10 hal yang perlu diketahui tentang Wuling Cortez CT sebelum membelinya Wuling Cortez CT layak dipertimbangkan andai saat ini sedang mengincar sebuah MPV yang mumpuni dalam menjalankan tugas berbagai kelebihan ia tawarkan untuk dapat terlihat memikat di pasaran jadi suatu nilai tambah baginya bersamaan dengan banderol yang sangat bersaing untuk memperkaya bahan riset sebelum pembelian simak dulu 10 hal yang perlu diketahui dari Wuling Cortez CT 1. Tampilan Mobil Keluarga Yang Berkarakter Wuling Cortez punya arahan gaya khas dengan guratan identitas pembeda dari model lain di jalan raya tapi paling penting tubuhnya mencerminkan kemapanan sebagai MPV keluarga diekstresikan lewat postur tubuh memanjang dan wheelbase jengjang demi mengisyaratkan kelapangan ruang bukan sebatas impresi berdasar pandangan mata di atas kertas, dimensi eksterior memang tergolong gambot dengan panjang 4780 mm, lebar 1816 mm, dan tinggi 1755 mm belum lagi jarak antar sumbu sejauh 2750 mm kalau mengacu dimensi, ia terlihat cukup pantas duduk di ranah medium MPV 2. Sajikan keleluasaan ruang kabin konfigurasi mesin dan sistem penggerak roda mendukung potensinya sebagai mobil keluarga bagaimana tidak, aransemen Tronwell Drive FWD membuat ruang kabin tidak diganggu oleh keberadaan askopel serta gardan belakang dengan demikian, permukaan lantai dapat dibuat rata tanpa gundukan terowongan penyalur daya Sajikan kesan lapang sekaligus membebaskan pergerakan penumpang terutama di belakang 3. Penetapan harga cukup agresif basis produk yang terbilang membawa inti dari medium MPV memang menggiurkan menariknya lagi, ia dibanderol cukup terjangkau silakan bandingkan sendiri, penawarannya beririsan dalam segmen LMPV melekat banderol mulai dari 213,8 juta rupiah untuk tipe terendah S bertransmisi manual atau 233,8 juta rupiah buat SCVT naik setingkat, terpasang label 242,8 juta rupiah pada tipe C6MT dan 259,8 juta rupiah di CCVT Puncaknya lantas diduduki oleh LCVT seharga 294,8 juta rupiah Nominal segini bahkan belum termasuk promo subsidi PPNBM langsung dari Uli 4. Dua seleksi konfigurasi bangku Tinggal tentukan mau memberikan rasa eksklusif atau memanfaatkan ruang penumpang semaksimal mungkin Pasalnya, Wuling siapkan dua konfigurasi bangku yakni untuk 7 atau 8 orang Kapasitas lebih sedikit jadi kompromi atas eksklusifitas bangku individual di tengah Baru kalau itu dirasa kurang cocok, utilitas interior dapat ditingkatkan dengan oksi trim penganut Benz Seed 5. Taburan Fitur Mewah Selain akomodasi, Wuling Cortez CT juga tak kalah memikat di sisi perbekalan fitur Ia bawa beberapa trik yang tidak dikuasai alternatif seharga Paling menarik di tipe L, dijebloskan banyak kelengkapan berkelas untuk MPV seharga kurang dari 300 juta rupiah Sebut saja sunroof, penerangan LED komplet saklar otomatis, berikut smart entry Dalam kabin lebih menawan lagi sebab bernuansa mobil premium Suasananya dimainkan oleh letter rapid steering wheel, panel instrumen soft touch, dan atmosfer lamp Tapi bukan itu saja, sisi kecanggihan ikut meramaikan seperti AC digital dengan kontrol suhu otomatis Pengaturan elektrik jog depan, sarana hiburan 8 inci bersama 6 speaker, sampai layar mid besar Jika tipe L belum sesuai, varian di bawahnya tak kalah memikat dengan sederet fitur unggul Contoh kelas entry plus start, stop engine batem hadir sejak trim terendah bertransmisi CVT Sama halnya pada head unit 8 inci, audio steering switch, dan kamera mundur Balance menarik pun ada di tipe C seperti eksistensi panel soft touch, panel AC digital, hingga keringanan pengoperasian berupa elektronik parking brake plus fungsi auto hold Tidak perlu khawatir soal keselamatan Standarnya sudah termasuk ABS dan EBD dan dual SRS airbags Tapi kalau mau lebih baik lagi, mulai tipe C sudah tersedia penjaga ekstra Termasuk di dalamnya brake asisba, elektronik stability control, ESC traction control system, TCS kill hold control, dan sensor parkir belakang Paling lengkap tentu di tipe L sebab ditambahkan airbags samping depan, sensor parkir depan, dan fungsi deteksi Kelelahan pengemudi yakni Fatigue Drifting Warning 6. Beda varian, beda suspensi Bebas tentukan varian mana paling cocok sesuai budget dan kebutuhan Tapi harus diketahui juga, di samping deretan fitur, ada diferensiasi besar di sisi suspensi pada kasta tertinggi Jika versi standarnya mengadopsi ayunan semi-independen di poros belakang, varian termewa pakai konsep suspensi independen Sinerginya bersama McPherson Struth di depan menjanjikan kenikmatan berkendara dan handling lebih baik ketimbang model lain 7. Mesin turbo bertenaga Melihat ia bertubuh gambot, akan wajar bila timbul ekspektasi harus diimbangi pemacu berkekuatan ekstra Terjawab sudah, seluruh tipe Wuling Cortez CT membawa enjin 4 silinder 1.500 cm3 DOHC, DVVT komplet peranti pemadat udara alias turbo Sajikan output relatif besar sampai 140 tenaga kuda di 5.200 revolusi per menit dengan torsi puncak 250 Nm di 1,600 sampai 3,600 revolusi per menit Ketimbang LMPV arus utama jelas figur ini bukan tandingan Semua lantas tersalur ke roda depan via pilihan transmisi manual 6 percepatan atau CVT 7. Jaminan mutu dan layanan purna jual demi hadirkan ketenangan Tidak perlu khawatir dengan produk Wuling, tak terkecuali Wuling Cortez CT Ada suntikan ketenangan lewat garansi umum kendaraan sampai 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai lebih gulu Belum lagi garansi komponen utama transmisi dan mesin sampai 5 tahun atau 100.000 km Meringankan beban juga, pengguna dibebaskan dari biaya jasa perawatan berkala selama 4 tahun atau 50.000 km 9. Rincian garansi mesin Bisa dipastikan keandalan mesin terjamin dengan garansi sampai 5 tahun atau 100.000 km Setidaknya mereka berani memastikan kondisi internal terjaga sampai jarak sejauh itu Perlindungan garansi pada jeroan di bagian atas termasuk engine cover, camshaft, valve guides, cylinder head, front cylinder, intake x-house manifold, teaming sprocket, teaming chain, teaming belt pulley, dan camshaft bearing chaps Pada blok bawah sendiri ada crankshaft, connecting rod, piston, crankshaft bearing chaps, flywheel, hingga ke oil pump dan oil punch shell 10. Rincian garansi transmisi Jaminan mutu lewat garansi sampai 5 tahun atau 100.000 km juga diberikan pada area transmisi Kualitas komponen seperti housing, ger, shaft, synchronizer, dan fork lever bisa diekspektasikan bertahan dalam kondisi baik selama itu Pun kalau terjadi sesuatu, minimal tidak menambah kerepotan Jadi, bagaimana menurut Anda, apakah ini membantu, untuk menjawab kebimbangan Anda dalam membeli Wuling Cortez CT? Beri komentar dan subscribe channel kami, Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton!